Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan berdiskusi sharing dan berbagi informasi Yaitu mengenai hari Jambi turut bersimpati Atas cobaan dan musibah yang sedang menimpa teman duetnya Yaitu selfie lidah Bagaimana tentang kabar tersebut? Simak videonya sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Intro Baru-baru ini pecinta dangdut Indonesia dihebohkan dengan kabar yang begitu mengejutkan Hingga kabar tersebut menjadi viral di tengah masyarakat saat ini Berbagai unggahan video dan informasi dalam bentuk berita kian menjadi simpang siur sekarang ini Tak sedikit, masyarakat yang terus mencari kebenaran tentang informasi itu Selfie Yanni atau yang lebih populer dikenal dengan nama Selfie Yamah Merupakan jebolan penyanyi dangdut Indosiar Lida 2018 yang lalu Kabar yang beredar tentang selfie menjadi polemik yang sedang hangat untuk diperbincangkan Bagaimana tidak, gadis cantik yang sudah berhijab ini dikabarkan tengah mengalami gangguan jiwa Intro Isu tersebut tersebar semenjak ia dikarantina Akibat keberaniannya melakukan mudik saat pandemi COVID-19 Meskipun ia mempunyai surat keterangan berbadan sehat Dan juga Selfie sudah dilakukan swab test dengan hasil negatif Namun, demi kebaikannya dan demi kebaikan bersama Terpaksa ia harus dikarantinakan Yang menjadi heboh saat ini adalah Selfie dihembuskan dengan kabar yang begitu tak sedap Yaitu Selfie disebut-sebut tengah mengalami gangguan jiwa Padahal petugas setempat sudah menjelaskan bahwa Selfie baik-baik saja Dan desas-desus kabar itu hanya hoak semata Intro Ditambah lagi dengan video-video baru ini Yang memperlihatkan bahwa Selfie dalam keadaan sehat walafiat Maka jelas sudah kabar tentang ia mengalami gangguan jiwa hanya gosip semata Wanita yang pernah duet dengan Hari Jambi dan juga teman dekat Lesti Kejora ini Tak sedikit warganet yang mendoakan dan memberikan support kepadanya Agar Selfie diberikan kesehatan dan ketabahan atas segala cobaan yang telah menimpa dirinya saat ini Semoga Selfie sehat selalu dan virus Corona atau COVID-19 cepat berlalu di negara yang kita cintai ini Ungkap salah satu warganet Intro Banyak dari teman-temannya tak terkecuali Hari Jambi dan Lesti Kejora yang terus mendoakan dan memberikan semangat kepada Selfie Agar segala permasalahannya cepat usai Itu saja informasinya yang bisa kami berikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk terus mendoakan Selfie ini Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini Jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!